Sebuah rumah yang berada di Kampung Kalapasewu, Kecamatan Bangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikabarkan alami kebakaran pada pukul 21.20 WIB, Senin, 17 Juli 2023. Peristiwa itu hampir merenggut nyawa seorang nenek dan cucunya yang tengah tertidur, kata ibu saya yang menjenguk langsung ke rumah korban. Saat kebakaran terjadi itu, yang ada di rumah cuma ada ibu Ai, pemilik rumah, dan cucunya. Mereka sedang tidur di lantai dua, ungkap Zamzam Fauzan selaku tetangga korban kepada tribun periangan.com melalui sambungan telepon, Senin, 17 Juli 2023. Tambahnya, ibu Ai dan cucunya segera terbangun tak lama mereka berdua merasa pengap oleh asap, mungkin langsung sadar rumahnya kebakaran. Ibu Ai langsung bawa cucunya keluar rumah, terus minta tolong sama tetangga, lengkap Zamzam. Diketahui, saat peristiwa kebakaran itu terjadi, suami ibu Ai sedang tidak berada di rumah. Awalnya ketahuan kebakaran itu, waktu saya lagi di rumah, di lantai dua lagi terima telepon, sempat terdengar suara kayak batu yang lagi diturunkan dari truk. Saya sempat abaikan. Tapi setelah lama-lama, banyak terdengar suara orang, dan bapak saya dari bawah langsung ngasih tahu saya. Kalau rumah bu Ai, tetangga saya, kebakaran, tutur Zamzam, tambahnya, saat itu api sudah membesar di lantai dua rumah tetangganya tersebut, ia juga memperkirakan, bahwa kurang lebih pada pukul 21.48 WIB pemadam kebakaran, Damkar Kabupaten Tasikmalaya, tiba di lokasi. Datang sekitar lima kendaraan pemadam. Baru sekitar pukul 22.55 WIB, api sudah padam, pungkasnya, keterangan foto, sebuah rumah yang berada di kampung Kalapasuhu. Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikabarkan alami kebakaran pukul 21.20 WIB pada Senin, 17 Juli 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!